Rabbana maa khalaqtah azaab aqilan subhanak, faqina azaab an-nar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Kalau sudah tidak makan nasi dalam jangka waktu yang lama, apakah ada efek samping di kemudian harinya? Jadi gini, perlu teman-teman paham Bahwa yang saya anjurkan, bukan perintahkan itu memang mengurangi makan nasi putih Tapi bukan mengurangi atau bukan menyetop sama sekali karbohidrat Ingat baik-baik, jadi bukan menyetop karbohidrat Karbohidrat kita bisa dapatkan dari bentuk karbohidrat yang lain yang jauh lebih sehat Contohnya beras merah, beras coklat, ada kentang juga, ada ubi-ubian juga Itu kan karbohidrat, jauh lebih sehat daripada nasi Jadi untuk jangka panjang, kalau saya pribadi tidak sepakat kalau karbohidrat itu tidak dimakan Karena memang itu bagian dari ciptaan Allah yang dia ciptakan untuk kita Cuma masalahnya pengolahan-pengolahan yang ada pada karbohidrat, katakanlah saat ini Itu yang membuat karbohidrat tadi itu sudah banyak kehilangan zat-zat gizi pentingnya Itu yang kita hindari Jadi kalau Anda mau makan nasi merah, nasi coklat, atau mungkin makan ubi-ubian Apa-apa bagus, silakan aja Termasuk di Ramadan nanti ya kita mulai beralih Tidak makan nasi putih, tapi beralih kepada nasi merah, nasi coklat, atau makan ubi-ubian Karena itu juga karbohidrat Salah satu caranya kita menghindari karbohidrat yang tidak sehat Jadi untuk jangka panjang, apakah ada pengaruhnya? Ada Karena bahan baku, salah satu bahan baku pembentukan hormon adalah karbohidrat juga Jadi kalau orang yang terus-menerus dalam kondisi tidak ada karbohidrat yang masuk Akan terjadi keseimbangan, kata seimbangan pada metabolisme hormonnya Jadi tetap makan karbohidrat Insya Allah tidak apa-apa, asal karbohidratnya yang sehat Allah'u'alam Mungkin selain makanan, ini ada pertanyaan mengenai olahraga Apakah ada olahraga yang ideal, yang dapat kita laksanakan di saat corona dan puasa nantinya? Sama waktu ideal olahraga ini jam berapa aja? Apa tadi pola? Olahraga, tentang olahraga Pola azan Olahraga, sat olahraga Olahraga, dengarnya olahraga 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 Apa aja sih yang penting keluar keringat Intinya adalah usahakan teman-teman Kalau memungkinkan tiap hari Kulit kita ini mendapatkan cahaya matahari Itu penting banget Kalau bisa sambil olahraga lebih bagus Jadi mungkin kalau yang gak ngantor Mungkin pada subuh atau duha atau syuruk itu jalan-jalan sebentar setengah jam Dapat cahaya matahari itu sudah Insya Allah sangat baik bagi tubuh kita Jalan aja udah lumayan lah Kalau bisa jogging, jogging Yang penting keringatnya keluar dan tubuh mendapatkan cahaya matahari Kulit terutama mendapatkan cahaya matahari Jadi kalau ditanya olahraga apa, kalau saya pribadi apa aja yang penting bisa dikerjakan Mau di rumah, mau di luar Oke yang penting tubuh mendapatkan Apa itu namanya ya Ya olahraga itu kan salah satu tujuannya meningkatkan heart rate Denut jantung atau detak jantung kita dikuatkan Naikkan ada olahraga yang sifatnya aerobik, anaerobik seperti itu Ya intinya ya kalau bisa jalan ya tiap hari Setengah jam mungkin pada subuh atau mungkin pada syuruk Ya menjelang duha jam 7 jam itu bagus sekali Insya Allah Tapi yang bisa sepedaan ya sepedaan ya Olahraga-olahraga yang sifatnya tidak terlalu keramaian Tidak terlalu banyak butuh ramai orang Ya kerjakan saja Ya mungkin main pimpong kayak apa Yang penting keringatnya keluar Ya keringat keluar tubuhnya panas ya Karena memang panas dalam tubuh seseorang itu Akan meningkatkan imunitas ya Panas ya jadi kalau ketika tubuh itu itu panas Ya memang kan suhu normal kita kan 37,1 atau 2 lah Ya sampai 0,3 gak masalah Maka kalau dia hipotermi di bawah suhu biasa Normal lah jadi kekebalan tubuh kita akan turun Ya termasuk makanan-makanan pun ada yang meningkatkan Atau menurunkan kekebalan tubuh kita Salah satunya adalah gula pasir Ya itu jadi seperti itu Jadi apa saja sih kalau saya kerjakan saja Ya apa namanya Pertama poin pentingnya Kalau bisa dapat cendera cahaya matahari Yang kedua berkeringat Ya berkeringat Dan benyut jantung kita sedikit meningkat Sehingga panas badan kita itu bertambah Itu salah satu cara untuk meningkatkan Kekebalan tubuh kita di saat seperti sekarang ini Allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini tentang bagaimana kita menyikapi Wabah korona di bulan Ramadan Dalam kondisi berpuasa Kita tidak bisa itikah ke masjid Tidak bisa sholat berjamaah Tidak bisa sholat tarawin berjamaah Ini bagaimana? Gimana apanya? Yang perintahnya begitu? Dari regulatornya ya Maksudnya saya mau menyarankan seperti apa ya Maksudnya Dalam kondisi kita sekarang juga harus mematuhi aturan yang ada Ya ikutin saja Jadi apa itu namanya Viki yang dipakai itu sudah bukan Viki umum lagi Sudah Viki darurat Mungkin dalam kondisi seperti sekarang Dengan harapan dari mungkin pihak pemerintah Memahami bahwa nih Kalau diputus mata rantainya Katakanlah si Kuman ini Dengan cara siapa itu namanya Kita tidak bergerombol Tidak bergerombol Ya seperti halnya di keramaian Ya itu kan memutus mata rantainya Jadi ya patuhi saja dulu ya Patuhi saja dulu Kalau menurut saya sih ya Ya supaya ini Betul-betul putus mata rantainya Kita tetap insya Allah Dari 4 mazhab itu kan Sebenarnya Di luar mazhab Shafi'i Yang banyak dipakai di Indonesia Juga ada mazhab yang Malah justru tidak mewajibkan Sholat di masjid Ya bagi laki-laki Dibolehkan Ini mungkin tanya sama ahli fikinya Setahu saya seperti itu Jadi seperti sekarang Kita tidak dibolehkan sholat di masjid Karena memang untuk mencegah Penularan segala macam Ya sudah patuhi saja dulu Terawihnya, Ramadan, segala macam Tapi saya kira mungkin azan Azan mungkin Jangan sampai hilang juga Meskipun ada arahan untuk Tidak azan atau tidak sholat di masjid Misalkan azan tetap harus azan Karena itu bagian syiar Islam Kalau saya tidak sepakat Masjid yang justru malah tutup Sama sekali azan Tidak ada Komat tidak ada Kalau saya tidak sepakat Ya Berkara mungkin masyarakat Dihimbau untuk sholat di rumah Itu berkara lain Ya silahkan Tapi azannya tetap harus ada Sebagai bentuk syiar Islam Ya seperti itu Wallahu'alam Alhamdulillah Ustaz Makasih banyak Kata jawabannya Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz ya Sebelum saya tutup Assalamualaikum Ustaz Saya mau nanya Apakah jahe merusak kesuburan kriya? Apakah? Jahe Jahe? Jahe? Merusak kesuburan? Iya Itu dapat info dari mana? Malah justru jahe itu Sangat baik bagi kesuburan sih ya Saya tidak tahu itu cerita dapat info dari mana Justru kalau yang saya pahami Dan by research pun Malah justru jahe itu Salah satu obat Atau mungkin rimpang Yang paling baik untuk Menguatkan kesuburan Ya tapi mungkin Yang bersangkutannya saya tidak tahu Mungkin Biasakan dimasakkan kan Katanya-katanya-katanya tuh Kalau kata-katanya itu repot Apalagi kalau jahe bisa membuat Atau Mengurangi kesuburan Bahkan menghambat kesuburan Ya mungkin kalau minum jahe Sehari 1 kilo 2 kilo Mungkin Sama juga dengan kunyit Ya kunyit Bahkan justru bisa bikin Sperma tidak baik ya Kalau berlebihan Tapi kan kita tidak mungkin juga Minum kunyit Sehari 1 kilo gitu loh Mending 1 jempol 2 jempol gitu loh Jadi Saya Saya Tidak sepakat dengan kata-kata itu Kalaupun ada ya Tolong tanyakan Di mana dapat data itu gitu loh Orang Kemandulan Atau Ketaksuburan itu Bukan karena Apa-apa yang Allah ciptakan Contoh begini Gak ada ceritanya Orang kena diabetes Gara-gara minum madu Gak ada ceritanya Asal madunya benar Madunya sesuai Yang kita pahami Dari Apa-apa Lebah yang Dibuat oleh lebah Itu pasti tidak akan ada masalah Sepanyolah dikonsumsi dengan Normal Tidak berlebihan Tapi kalau berlebihan Pasti bikin masalah Seperti itu Jadi Tidak benar sih ya Kalau menurut saya Jahe itu malah justru Mempengaruhi atau Memperburuk kesuburan Memperbaiki kesuburan Benar Itu mungkin Allah Alam